Rema hari ini, Yiremiah 6 ayat 16. Beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kalah, dimanakah jalan yang baik tempuhlah itu. Dengan demikian, jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Pernahkah Anda memperhatikan jam dinding di rumah Anda? Sewaktu kita memasukkan baterai ke dalam jam dinding, maka jam itu mulai bekerja menjalankan tugasnya. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam. Ia terus bekerja dan bekerja sampai baterai itu habis. Jam dinding itu bekerja tanpa pamrih. Dilihat orang atau tidak, ia tetap berdetik. Dihargai atau tidak, ia tetap berputar. Walau tak seorang pun mengucapkan terima kasih, ia masih tetap bekerja dan tetap berbuat baik. Inilah yang dinamakan tidak jemuh-jemuh berbuat baik. Dihargai orang lain atau tidak, dilihat orang atau tidak, kita masih akan tetap berbuat baik. Ya, berbuat baik adalah sebuah kesempatan. Namun sayangnya, beberapa orang tidak mau berbuat baik. Mungkin karena terlalu sering dikecewakan. Apalagi ketika berbuatan baik yang dilakukannya itu kerap kali tidak mendapatkan respon atau balasan yang diharapkan. Pun ketika kita melakukan perbuatan baik, kadang hal-hal buruk malah menyertai. Entah itu berupa hinaan, cercaan, cibiran, fitnahan dari orang lain. Kita lalu mulai merasa bosan berbuat baik. Mulai berpikir seribu kali untuk berbuat baik. Dan akhirnya, kita berhenti untuk melanjutkan perbuatan baik tersebut. Namun, haruskah kita berhenti berbuat baik ketika orang lain tidak membalas kebaikan kita? Kalau kita berbuat baik hanya sekedar untuk membalas kebaikan orang lain atau dengan tujuan mendapatkan balasan yang sama, apalah artinya kebaikan kita? Seyogjanya, tidak ada istilah rugi atau beruntung ketika kita melakukan perbuatan baik kepada orang lain. Sebab pada saatnya, kita akan menuai. Itulah bukti kita memiliki iman yang hidup. Iman yang mendatangkan kuasa ajaib atas kita dan membawa kita pada lompatan finansial yang mengubahkan hidup. Sudahkah Anda terus berbuat baik dengan tidak jemuh-jemuh selama ini? Mengapa demikian? Menurut Anda, apa perbedaan antara berbuat baik dengan tidak jemuh-jemuh berbuat baik? Bagaimana langkah Anda agar dapat terus konsisten berbuat baik dimanapun Anda berada? Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami rindu hidup kami pun sebagai saluran kebaikan-Mu. Biar melalui hidup kami, orang-orang melihat kebaikan-Mu yang begitu luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ada perbedaan antara berbuat baik dengan tidak jemuh-jemuh berbuat baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.